halo halo guys ini video saya bikin sedikit ya untuk memberi sekedar apa namanya ya bagi-bagi pengalaman ya bagi-bagi cara ya cara ya Bagaimana supaya efisien dan tepat guna ya kalau kita merakit-rakit ya atau membuat rangkaian yang sifatnya ya berdaya besarlah ya artinya seperti amplifier atau power supply dan lain sebagainya beda ya dengan kalau kita bisa merakit turn control atau prosesor pre-amp itu tentu Hai tidak ada disipasi panas ya pada komponen sehingga tidak perlu yang namanya Headsink jadi ini ini bisa dilihat ya ini nih Headsink Hai nah biasa dipakai untuk transistor buffer ya atau transistor pendorong final pada amplifier amplifier besar ya yang bisa dibebani sampai dua ohm yang misalnya transistornya pakai begini ya atau sibah besar ya sampai 5 pasang atau 10 pasang ya Nah itu lazimnya memang harus di transistor terpendorong nya atau buffer nya buffer ya itu memerlukan Headsink yang begini ya Nah kalau kita cuma membuat CT60 atau CT65 dengan tujuan untuk beban 8 Ohm ya atau paling berat bekerja nanti 4 Ohm maka rasanya Mubazir ya yang digunakan seperti ini ya Mubazir ini pengalaman saya ya puluhan tahunnya itu enggak bakal panas-panas ya dipegang juga dia hangat dikit aja jadi alangkah baiknya andai kata kita tepat guna dalam bekerja ya kita bisa menyimpelkan papan PCB menjadi lebih kecil ya Nah misalnya ya belum jadi lebih kecil sehingga bermanfaat tempat-tempat apa lahan-lahan itu bermanfaat untuk banyak komponen untuk banyak teknik ya jadi bukan PCB besar-besar ya tapi komponennya kosong ya rebah-rebah misalnya ya memakan tempat banyak kosong padahal tekniknya cuman Hai teknik biasa aja atau teknik asfal misalnya ya Nah jadi itu namanya kita bekerja tidak tepat guna ya Oke ini cara petunjuknya ya Nah kalau untuk sama aja sih sebetulnya dengan model transistor yang bodinya seperti 41 42 ya nah sama aja prinsipnya jadi dibikin digunting-gunting ya plat aluminium ya tebal 0,6 mili misalnya ya nah seperti ini digunting misalnya satu senti kali eh kali lima gitu ya Nah nanti dibagi-bagi seperti ini nah ini bisa dilihat ya maksudnya dibengkokkan ya dibengkokkan dilipat seperti ini ya ya nanti ada yang bagian belakang bagian belakang bagian yang menempel kepada ini kan transistor yang bagian besinya ya Nah ini yang menyalurkan panas disini nah nanti dipas di bagian itu kita lipat dua ya agar pembuangan fungsi head-sync nya itu lebih baik ya Nah kenapa kita bikin juga menutup bagian depan itu agar pembautannya kita gunakan ini ya seperti ini ada pasangan jadi kokoh kuat ya betul-betul rigid istilahnya nah sebelum di baut ya itu kita beri ini silikon pasta silikon dulu sedikit ya Nah ini kan yang nempel ke besinya ini yang bagian pasta itu kan yang ini yang dua lapis ya bagian belakang ya Nah begitu ya misalnya ya Nah ini akan lebih apa namanya lebih irit tempat ya Nah kemudian eh kita bisa ya bisa lebih eh apa ya istilahnya ya bisa lebih rapi dalam bekerja ya rapi ya tapi yang pasti ya kita tentu memikirkan ability daya tahan dan fungsi yang kalau bisa itu 10 tahun ke atas ya oke guys ya selamat berpuasa selamat menunggu berbuka puasa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati